E-Channel Halo pemirsa, kembali lagi di program Keung Jangan Sompral Seperti di segmen sebelumnya, saya berjanji untuk mengundang narasumber yang akan bercerita tentang kisah mistisnya Ini di samping saya sudah ada sosok wanita yang pasti akan bercerita kepada kalian di rumah pengalaman pribadinya seputar mistis Langsung aja kita kenalan, halo selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat? Alhamdulillah sehat Mungkin pemirsa, ya bukan mungkin pemirsa belum tau ini siapa kamu namanya siapa Gue boleh kenalin dulu Boleh, perkenalkan nama saya Nurul Nabila Saada, saya mahasiswa salah satu universitas di Bandung Oke Nurul, ini kita sebelumnya sudah pernah bertemu dan saya ajak Nurul untuk bercerita tentang pengalaman mistisnya Boleh silahkan bercerita tentang mistisnya, kejadiannya apa dan kapan? Jadi waktu itu sekitar setahun yang lalu, 2019 Masih deket ya? Iya masih deket banget Tanggal 24 Februari, kalau gak salah Hari itu tuh hari minggu Jadi maghrib-maghrib, pukul 5 lah ada, 5.30, 6 Maghrib jam 6 bu? Oh iya? Iya Ya pokoknya udah biru-biru, biru-biru ambiensnya tuh udah senja-senja gimana gitu Nah dari situ, niatnya saya, Malik dan Nova bertiga Kita tuh ingin kerja kelompok ceritanya Kerja kelompok untuk mengerjakan salah satu tugas untuk membuat video Saat itu, awalnya sih biasa aja ya, mencari-cari tempat yang mana sih kira-kira yang dekat dan mudah dijangkau Nah ada salah satu gedung di Jalan Pasir Luyu Ada di sebelah kiri, itu ada sebuah gedung yang udah lama kosong dan gak jadi-jadi setelahnya lah Oke, BCA-nya? Bangunan canang guys Nah iya, BCA Biar gak terlalu horror bu Oh iya bener Nah, bangunan itu tuh awalnya kayak udah punya feeling kayak, ah ini bagus deh kayaknya statik Karena kan udah sore-sore gitu, udah senja-senja ceritanya gitu Terus di gedung kosong dan itu tuh mau ngepromoin sebuah produk yang produknya tuh emang agak eksklusif lah istilahnya tuh Akhirnya pas masuk itu dicegat dulu sama ada salah satu bapak-bapak, bapak-bapaknya tuh berdiri terus ngomong mau ngapain Terus kita bilang mau syuting, karena memang bener kan mau syuting Terus katanya, kok kenapa gak banyakan ya? Kenapa cuma bertiga? Emang gak takut ya? Apalagi udah sore-sore kayak gini, katanya tuh udah mau malem lah gitu Terus enggak gak apa-apa, emang cari suasana yang seperti ini, katanya tuh Terus masuk aja kan Oke, akhirnya diizinin dan kalian masuk? Iya, diizinin masuk aja Nah pas masuk, emang keadaan gedungnya tuh udah rapuh banget kayak tangga-tangganya tuh udah tinggal besi-besinya aja Iya, untuk naik pun susah gitu Terus pas dari awal masuk, itu tuh udah ngerasa kayak kok rame banget ya disini Rame, padahal itu di gedung kosong? Iya, gedung kosong dan memang mereka berdua, temen saya, saya nanya ke temen Eh, kamu ngerasa gak sih disini tuh kayak rame banget? Terus katanya, enggak kok Itu yang bilang rame kamu? Iya, saya sendiri Rame disana tuh kayak rame aja Kayak ada sebuah pasar Kayak ada event Iya, kayak ada event sejenis itulah Pasar pokoknya rame banget disitu tuh Kayak ada orang kumpul, lagi berdagang, bertransaksi gitu Ini kamu merasakannya di lantai yang atas atau pada saat kamu masuk memang udah rasa? Pas masuk udah langsung punya feeling kayak ini banyak orang ya Oke Terus pas mulai naik nih, naik kan ke lantai satu Pas naik ke lantai satu tuh kayak emang agak susah dan udah kayak gak kuat aja saya tuh Kayak udah lemes banget Mungkin belum makan ya bu? Iya mungkin, tapi waktu itu habis makan Oh, habis makan Salahnya habis makan gitu Habis makan tapi ngerasa lemes banget kayak ada yang nyabut gitu Energinya tuh kayak ada yang ambil Iya Terus udah gitu masih meneruskan kan Kayak karena untuk tugas juga dan hamin satu Dan itu hanya kamu yang merasakan Iya Buat temen kamu tidak merasakan Tidak Saya udah nanya gitu Sampai berkali-kali Yakini mau dilanjut Iya yakin Emang kenapa? Gak apa-apa Kata ya tuh Cuman ngerasa aneh gak sih? Enggak kok Kata ya tuh Lama-lama kan akhirnya naik ya Naik Terus jalan Pas jalan Sampai di lantai satu Iya, sampai di lantai satu Terus kita tuh jalan Terus udah gitu pas jalan Udah udah dari tengah gedung lah Setelahnya udah dari tengah-tengah Aku lihat Di sebelah ujung sana Jadi nih Ini aku gini Aku gini nih Sebelah kanan sana tuh Di pojok tuh ada Perempuan berdiri Mukanya sih ya kayak Terlihat jelas sama kamu Temen kamu yang dua? Enggak Makanya nanya Sampai nanya kan Eh itu ada orang lain gak sih disini? Terus katanya tuh Enggak Emang siapa sih? Jangan aku takutin Katanya gitu Terus kayak Oh yaudah kali Cuman Cuman mungkin Halusinasi Atau gimana Tapi pas Terak gitu Langsung kayak Dia tuh ngeliat Sampai kayak gitu Kamu sama Perempuan itu saling tetap Iya saling Bener-bener eh Kontak banget gitu Lalu Terus udah kayak gitu Temen-temen Dari situ kan Aku tuh ngomong ke temen-temen Sebentar deh Sebelum ke situ Kamu kan tetap mata nih Sama itu Yang terlihat Lali kamu seperti apa? Perempuan biasa Kayak perempuan Seumur Umur dua puluhan Rambutnya panjang Segini Terus udah gitu Pakai baju dress Dresnya tuh segini Yang ini Terus pake yang segini Pake polkado Kamu seksi ya? Iya Terus pake kacamata Enggak Aman banget Cuman saya Oke Oke Tapi Tetapannya sinis Atau Kayak Pernah gak sih Kamu cukup kuat melihat itu? Pernah gak sih Kayak ngerasa Kayak Oh orang ini kayaknya Gak suka deh Nah tetapnya kayak gitu Bener-bener kayak Dalam banget gitu Oke Kayak ngeliatnya tuh Dalam banget Berarti tidak ada Something yang Apa Menyeramkan dari dirinya dia Enggak Cuma kayak Kaget aja Kok ada Dianya kaget melihat kamu Aku Oh kok Keren dianya kaget Tapi Overall Maksudnya Secara Penglihatan Perempuan biasa Sampai Oke lanjut Nah udah dari situ Nanya nih Ke temen-temen Eh Ngerasa gak sih Ada Ada orang disini Enggak Aku gak ada Terus akhirnya Yaudah deh Kamu disini aja Kita keliling-keliling Apa Aku sama Dia keliling aja So kamu udah disini aja Diam katanya Kamu disuruh Berdiri sendiri disitu Iya Diam disitu Oke Terus akhirnya mereka Pergi Terus pergi nyatuh Nyamperin Nyamperin si perempuan ini Tanpa sepengetahuan mereka Iya Padahal udah dikasih tau Jangan kesitu Tapi kamu tidak bilang Bahwa disitu ada apa Enggak Oke Karena kan takutnya mereka Jadi gimana-gimana Kan jadinya Gak enak juga Ke akunya Oke lanjut Sampai sana Ngeshoot lah Mulai ngeshoot Ngeshoot Ngeshootnya tuh pas banget Backgroundnya tuh dia Kelihatan banget Kamera Ini kamera lagi ngeroll Nih Misalkan nih temen aku Nih Itu temen aku yang lagi Lagi ini Yang lagi Apa ya Mengarahkan Enggak Yang jadi model Yang jadi model Iklannya Di belakangnya tuh ada Perempuan Tapi pas Pas Udah gitu kan Ngerekam Ngerekam Si perempuannya Balik melihat temenmu Atau enggak Enggak Masih ngeliat aku Dia tuh masih kayak Ngeliat kayak Dia tuh kayak Oh nih orang siapa sih Gitu Kayak aku tuh Kayak Asa kenal gitu Ke saya tuh Nah udah kayak gitu Udah kan ngevideo Ngeambil video Itu Nah udah ambil video itu Mereka akhirnya Balik lah Karena kan Akunya juga Gak apa ya Kayak kasihan Ngerasa Kasihkan sama aku sendirian Terus pas aku liat Aku nanya Coba deh buka filenya Bisa enggak Mau liat dong Shootnya gitu Kamu penasaran Iya karena kan takut ya Takut Karena kamu tau Ngambil gambar itu Di belakangnya ada dia Iya Terus udah gitu Pas dicari Gak ada Setelah itu Ya tuh Sudah kayak gitu Akhirnya mereka Nge-record Yang deket daerah Aku Daerah Ya rekam Tapi mereka tuh Sempet nanya Ngeru-Ngeru Kok muka kamu Pias banget ya Pias tuh pucet Emang kenapa Gak apa-apa Terus udah kayak gitu Beneran nih Gak apa-apa Mau dilanjut Terus Ya sok Asal cepet ya Cepet-cepet Jadi menurut Teman kamu berdua ini Kamu merasa Kayak aneh Sakit gitu Atau gimana Kayak pucet Kayak pucet Iya kayak pucet sakit Kayak Bener-bener Lagi sakit Orang sakit Pucet gitu Beneran nih Mau dilanjut Iya sok Asal cepet-cepet ya Takutnya Terus udah kayak gitu Beneran nih Gak apa-apa Iya gak apa-apa Sok Takutnya Terus akhirnya mereka tuh Tadinya mau ke lantai dua Oke naik lagi Iya naik lagi Cuman Kata aku Jangan deh Jangan ke lantai dua Takutnya kenapa-napa Takutnya ada apa-apa Kan gimana Kan aku yang repot Kata-kata Terus akhirnya yaudah deh Gak apa-apa Gak jadi aja Ngeshoot Ngeshootnya daerah deket aku aja Sudah kayak gitu Ternyata Si perempuan itu tuh Makin ngedeketin Mendeket ke arah kalian Iya Ngedeketin Dan Pas banget Yang orang itu nanya Yang tadi Emang kamu gak apa-apa Dia tuh pas banget Ada disini Ini berhadapan begitu Iya Kondisinya berdiri depan Iya Berdiri di depan orang yang nanya Kamu gak apa-apa Bukan melihat ke kamu lagi Melihat ke aku Tapi Iya Dia tuh kan Depan aku gini Ini perempuannya nih Ini aku Terus Kamu gak apa-apa Iya gak apa-apa Dia tuh disini Disini banget Dia tuh ngadep ke aku gini Lalu Udah gitu kan Udah maghrib ya Istilahnya Udah azan Sepanjang temen kamu Ngambil lagi gambar Si perempuannya tuh Ada beneran di depan kamu Iya Dan dia gak pindah Dan dia tuh gak Maksudnya tidak berekspresi apapun Diam Ngelatin kamu Iya Iya Diam Dalam aja gitu Terus Udah kayak gitu kan Udah maghrib Udah istilahnya Udah azan Udah azan waktu itu Udah azan Terus kan kayak Udah lah Udah capek juga Dan akhirnya Emang udah dapet juga Apa yang diinginkan Akhirnya kan Udah deh Terus yang mereka berdua Mereka berdua tuh Pulang dulu ke rumah Temen aku Temen aku kan rumahnya Deket daerah situ Di pasir Luyu Yaudah deh Kamu mau ikut gak Ke rumah aku Kata-kata gitu Terus aku bilang Enggak Pas kan Sebelum aku sendiri ya Naik motor Dan pas mau Naik motor tuh Kayak ada yang naik gitu Paham gak sih Kalo Kalo lagi bonceng Kalo misalkan naik motor Kan kalo ngebonceng Ada yang kerasa ya Kerasa gutak-giteknya gitu Kerasa gitu Sepengiatan kamu siapa Aku gak ngeliat Maksudnya pas Di sini Kayak kok gak ada Oh mungkin kayak Akunya aja Kalian terlalu Hiper apa gimana Gitu kan Mungkinnya Yaudah lah Terus jalan-jalan Berat banget kan Di jalan tuh Sampai pelan banget Terus kayak Udah gak kuat Pias pengen pingsan Di jalan tuh Kayak udah mau Ngeruntuhin motor aja lah Sampai rumah Pas buka pintu Assalamualaikum Kata-kata gitu kan Terus bapak Bapak aku bilang Kamu bisa ngebunuh orang ya Bentar dulu deh Ini relatnya gimana ya Misalnya Kok ayah kamu Jadi melihat Pas ngeliat kamu Bilang Kamu bisa ngebunuh orang ya Iya Apa yang terlihat oleh ayahmu Mungkin Dia tuh ngeliat Aku tuh bawa Sekeluarga gitu Katanya tuh Aku bawa sekeluarga Mereka tuh Bu Juna tuh kayak Berlumpur gitu Kayak Yang berbeda Dari yang kamu lihat Di tempat itu berarti Iya berbeda Dari itu sekeluarga Bener-bener sekeluarga Ayah, ibu, anak Katanya Aman, why? Enggak Aman, aman Ayah, ibu, anak Ya pokoknya Keluarga kecil Tapi ikut Katanya tuh Ikut sampai ke rumah kamu Setelah itu Setelah itu kan masuk Terus kayak Kayak aku tuh kan kesel ya Maksudnya Apa sih baru juga pulang Capek Udah dituduh-tuduh Kayak gitu Takutnya aku kan emang Dan itu bukan tuduhan biasa sih Iya Maksudnya kan penakut ya Emang pasti ada apa-apa nih Terus Pas langsung ke lantai atas Mama aku ngomong Ih bau bangke banget sih Katanya tuh Setelah Melihat Bertemu kamu Mama aku bilang gitu Iya Mama aku bilang Katanya tuh Ih bau bangke banget sih Katanya tuh Sok cepet mandi Katanya tuh gitu Terus akhirnya mandi Terus Tapi pas Pas mandi Sebelum mandi tuh udah kayak Ngebirigidik Ngebirigidik Merinding Merinding gitu Maksudnya kayak Udah gak enak badan aja Gitu Pengen Pengennya tuh tidur Pengennya tuh gitu Sudah kayak gitu kan Udah mandi Terus udah kayak gitu Abis mandi Selesai mandi Kamar Selimutan Habis selimutan Lu kayak Ada yang nyerang gitu loh Kayak Kayak Gimana ya Kayak ada niup angin Ssss Gitu Kerasa dingin Kerasa dingin Ini makanya sampe kayak Ini Terus berpaku nanya Kamu emang dari mana sih Katanya tuh Terus aku bilang kan aku cerita Dari Ini syuting Kataku tuh Oh yaudah Katanya tuh Terus aku minum teh Akhirnya kan aku dibuatin teh Sama berpaku Sekarang betulnya berpaku Bisa ya Bisa Istilahnya Mengobati gitu lah Istilahnya Udah lah Coba aja Di ini Diambil Terus udah gitu Akhirnya Si keluar satu keluarga Satu keluarga itu tadi itu Sama berpaku dihilangkan gitu Maksudnya Gak boleh ikut akulah gitu Istilahnya Udah lah Pergilah Pergilah si amane Gitu Istilahnya gitu lah Terus Sudah gitu Pas sudah diusir Malam itu aku mimpi Malam-malamnya tuh Mimpi gini Ada Kayak keluarga Dadah-dadah gitu Ke aku Keluarga Dan itu keluarga yang ikut Denganmu Iya Kayaknya Terus kayak dadah-dadah gitu Dan mukanya tuh flat banget Oke Dan apa kabar sih perempuan itu? Perempuan itu tuh Ada di kamar aku Neliat Di pojok Binding Sampai si keluarga Satu keluarga ini pergi Ternyata perempuan ini ikut Iya ternyata perempuan ini tuh ikut Nggak naik motor kamu tapi Nggak tau Tapi setelah kejadian itu Tidak ada apa-apa lagi Hampir done Semuanya udah habis Sudah nggak ada apa-apa lagi Yang itu tuh parahnya tuh Aku kan waktu itu lagi uprak ya Ujian praktek Ujian praktek tuh selama seminggu Aku tuh sakit Itu tuh efek dari itu tuh seminggu Ya seminggu tuh sakit Bener-bener sakit Bener-bener kayak pulang balik ke dokter weh gitu Dicek katanya Kemungkinan kan kalau panas ya kayak gitu kan dulu tuh bukan infeksi itu ya maksudnya Mungkin kena apa sih Tipes bukan Belum jaman covid ya Maksudnya mungkin aja kena tipes atau gimana Tapi waktu itu dokter tuh bilang Nggak ini bukan Biasa aja Baik-baik aja kok Kata itu gitu Mungkin sisa-sisa yang masih tertempel selama seminggu Dan iya Oke Dan sampai sekarang Perempuan itu ada di kamar? Perempuan itu udah Nggak ada Iya Itu bahkan ada di sini Ya gitu Pak Mirsa Jadi cerita dari Nurul Aduh sampai belepotan ini Lumayan agak Kalau ngebayanginnya Agak sedikit terbawa ya Jadi mungkin bisa ditarik Kesimpulan bahwa Aduh jangan coba main-main maghrib mungkin ya Iya Jadi memang kita harus menghargai hal lain seperti itu mungkin Bukan mungkin Memang ada Dan Coba agak maleman dikit deh mainnya Jangan jadi pas maghrib Ada lagi yang mau disampaikan Pak Mirsa? Mungkin juga Kalian tuh Apa Lebih ke menghargai aja Maksudnya Kita tuh hidup berdampingan Ada yang metafisik dan non-metafisik gitu istilahnya Jadi saling menghargai lah Walaupun kita tidak bisa melihat mereka Tapi mereka bisa melihat kita Gitu Pak Mirsa Jadi terima kasih Nurul Sudah bercerita pengalamannya Mudah-mudahan Bisa diambil hal baiknya Yaitu tadi Jangan keluar pas maghrib Karena kan Itu kayak tipis ya Antara aura Tidak tahu Pengetahuan saya Antara aura mistis Alam-alam gaib Dengan alam kita Kayaknya itu pertukaran yang cukup tipis Di waktu-waktu itu Jadi Mendingan ya Solat aja Ngaji di rumah Setelahnya boleh main lah Tapi pamit sama orang tua ya Oke ketemu lagi Minggu depan Masih di hari Kamis Jam setengah sembilan malam Masih bersama saya Nanti Mengundang lagi Ini narasumber yang cerita mistisnya Akan dibagikan Kepada kalian di rumah Sekarang saya pamit Terima kasih banyak Assalamualaikum Selamat malam Terima kasih telah menonton I channel